Intro Tiga partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan telah menyepakati satu nama untuk dijadikan sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal itu diakui oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya. Menurutnya, penetapan sosok tersebut merupakan hasil diskusi dan sudah disampaikan kepada para petinggi partai di koalisi perubahan. Seperti Ketua Majlis Tinggi Demokrat, Susilo Bangbang Yudhoyono, Ketua Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Ketum Nasdem, Suryo Paloh, Presiden PKS, sampai Ketua Majlis Suro PKS, Salim Segab Al-Jufri. Kendati begitu, terkait siapa sosok yang telah terpilih, sampai saat ini masih belum diumumkan. Nanti kita rapatkan habis ini, kapan Mas Anies mengumumkan ke publik. Lantas, siapa sosok tersebut? Jika kita melihat ke belakang, sedikitnya ada tiga nama yang dahulu pernah mencuat ke permukaan dan digadang-gadang sebagai kandidat bakal calon cawapres untuk Anies Baswedan. Mereka adalah Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan, dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Dari ketiga sosok ini, menurut kalian, siapa yang terpilih? Atau mungkin datang dari sosok lain? Silahkan tuliskan pendapatnya di kolom komentar. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.